Satu tekan dukung Arema Di bawah pengerasi mohon Jadwal live streaming Arema FC vs Persebaya Surabaya Aremania pasti sudah tak sabar menantikan laga lanjutan Liga 1 2022-2023 pekan 11 Semua pasti ingin segera mendapatkan link jadwal live streaming antara Arema FC vs Persebaya Surabaya Yang dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Pertemuan ke-36 antara Arema FC dan Persebaya ini bakal digelar di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Laga ini bakal ditayangkan secara langsung oleh pihak PT. Elang Mahkota Teknologi atau MTek Selaku pemegang hak siar Liga 1 2022-2023 Siaran langsung laga Arema FC vs Persebaya Surabaya Akan ditayangkan di televisi nasional Indosiar yang berada di bawah bendera MTek Selain itu, live streaming laga ini juga bisa disaksikan melalui aplikasi video milik MTek Yakni Video.com AJ Santoso Belum Pernah Kalah Dari Arema FC Laga Pekan ke-11 ini tentu syarat emosi bagi pelatih Persebaya Surabaya AJ Santoso Ia bahkan mengheramkan para pemainnya kalah dari Arema FC Setelah menjadi pelatih, ia mengaku tidak pernah dikalahkan tim kebanggaan arek-arek Malang itu AJ Santoso sendiri sebenarnya merupakan warga asli Malang Bahkan sampai sekarang masih beralamat di bumi Arema Ia juga pernah bermain dan melatih Arema FC Bahkan AJ pernah menyumbangkan trofi Namun, atas nama profesional AJ bertekad mempertahankan rekor melatih yang tidak pernah kalah dari Arema FC itu Dalam video viral di media sosial AJ Santoso terlihat begitu bersemangat memotivasi pemain bajul ijo julukan Persebaya Surabaya Sekedar informasi, pelatih 52 tahun itu punya rekor yang impresif menghadapi Arema FC Selama melatih Persebaya sejak 2019 Dalam 3 kali melawan Singo Edan AJ menorehkan 3 rekor menang dan 1 hasil seri Wajib menang Kuts Roka Javier Roka sebagai pelatih Arema FC Kantongi ciri khas permainan Persebaya Surabaya Kedua tim bakal bertemu di Liga 1 2022-2023 pekan 11 Sebagai pelatih, Roka tentu sudah menganalisis kekuatan dan kelemahan Persebaya yang dilatih Aji Santoso Tak sulit bagi pelatih asal Cili itu Untuk menganalisis lantaran sudah pernah bertemu dengan Persebaya musim lalu Saat masih melatih Persi Kediri Beruntung, Arema FC punya masa persiapan yang lebih dari kata ideal Selama sekitar 2 pekan saat jeda kompetisi benar-benar dimanfaatkan Selain mengembleng fisik Roka juga mengasah taktikal sejak awal pekan ini Di sisi lain, Arema FC kantongi ciri khas permainan Persebaya Surabaya Sudah temukan solusinya Tapi yang paling penting kita mau fokus di permainan kita dulu Kita tahu biasanya kalau satu tim merasa nyaman dengan penguasaan bola Kemudian bisa kita ambil Maka mereka akan tidak merasa nyaman lagi Ungkap Javier Roka Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih telah menonton!